Charlie Van Houten alami kecelakaan di tol Cipularang, mobil yang ditumpanginya ringsek. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Vokalis band setia Charlie Van Houten mengalami kecelakaan di ruas tol Cipularang pada dini hari. Hal ini diketahui dari video yang beredar di kalangan wartawan. Charlie Van Houten membagikan video pendek setelah mengalami kecelakaan di akun media sosialnya. Video tersebut berisi kendaraan yang ditumpangi oleh Charlie mengalami ringsek. Alhamdulillah terima kasih awa yang maha agung. Engkau telah melindungi dan masih berikan kami keselamatan. Tulis Charlie Pada video tersebut, Charlie Van Houten terlihat masih sadar. Sejumlah petugas jalan tol sudah ikut membantu dan menolong Charlie Van Houten dan sejumlah kru yang ada di dalam mobil naas tersebut. Diketahui ada seorang kru Charlie Van Houten yang terluka dan dibawa oleh petugas ke rumah sakit terdekat. Charlie Van Houten tampak baik-baik saja meski syok. Sebelum kecelakaan, mantan vokalis band ST-12 tersebut baru saja mendarat dari bangka belitung. Charlie Van Houten ditemani sejumlah kru saat manggung di provinsi tersebut. Pas mau nyalip mendadak truk ke kanan tanpa ngasih kode. Akhirnya nabrak nggak ngerem, tulis Charlie Van Houten dalam pesan yang dikirimkan wartawan. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Charlie Van Houten dan kru sempat mampir ke rumah Melanie Subono. Charlie Van Houten sempat syuting konten bersama Melanie Subono jam 7 malam Jumat kemarin aku go ke Bandung, tulis Charlie Van Houten. Sementara itu, istri Charlie Van Houten Sinta Regina juga mengabarkan mengenai kondisi penyanyi berusia 42 tahun itu. Diakui Sinta Regina, musisi kelahiran Cirebon tersebut memang mengalami kecelakaan dan kini tengah dalam kondisi pemulihan. Alhamdulillah suamiku baik-baik saja, hanya luka kecil di bagian dagu. Tulis Sinta Regina di akun Instagram. Menurut Sinta Regina, Charlie sedang beristirahat dengan timnya yang lain yang ikut dalam mobil tersebut. Kendati Charlie alami luka ringan, salah satu anggota tim lainnya harus mengalami kondisi yang cukup berat. Sinta Regina pun memohon doa agar segera pulih. Tapi ada satu tim yaitu Angga yang lukanya agak serius karena dia duduk di depan. Mohon doanya untuk kita semua, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!